Seorang istri sekaligus ibu rumah tangga yang tinggal di desa Nilo, Dingin, Provinsi Jambi digerebek warga pada Senin 25 Mei 2020. Pengerebekan tersebut dipicu rasa curiga dengan kedatangan dua pria saat suami wanita berinisial SD 48 tahun tersebut tak ada di rumah. Dikutnya wanita itu ternyata nekat selingkuh dengan dua pria sekaligus bahkan berniat melakukan hubungan suami istri di rumahnya. Dikutnya dari tribunews.com, warga Jambi digerebekan dengan pengerebekan rumah yang menjadi lokasi perselingkuhan. Seorang istri yang berasal dari desa Nilo, Dingin, Jambi, kedapatan tengah selingkuh dengan dua orang pria sekaligus. Saat digerebek ibu berinisial SD bersama pria berinisial PN 46 tahun dan YD 42 tahun, SD mengaku melakukan itu lantaran tak puas dan tak nafsu lagi dengan suaminya. Itulah yang membuat SD nekat selingkuh dengan dua pria sekaligus. Kaposek Lembah Masurai Ibtu Sitepu melalui karnit reskrim Aibda Adi Arianto mengatakan saat pengerebekan ketiga pelaku belum sempat melakukan hubungan layaknya Pak Sutri. Warga mengerbek rumah tersebut lantaran sudah lama mencurigai aktivitas dua pria tersebut. Setelah digerebek warga atas persetujuan suami SD yaitu HM 47 tahun, ketiganya diserahkan kepada kepolisian. Saat ini ketiga pelaku sudah diamankan di Mapol Seklembah Masurai untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!